selamat menikmati kita telah berada di pertengahan bulan April teman-teman sekalian yang berarti setengah bulan lagi akan ada sebuah sejarah besar bagi penyiaran televisi di Indonesia yups migrasi siaran digital untuk tahap yang pertama tepatnya pada tanggal 30 April 2022 mendatang yang menandakan siaran analog akan dinonaktifkan oleh pemerintah dan bagi teman-teman yang belum bermigrasi ke digital dan juga belum menggunakan TV satelit tidak bisa mengikuti siaran TV lagi pada saat momen-momen seperti sekarang ini saat menjelang migrasi siaran dari analog ke digital banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat tentang migrasi siaran yang menandakan masih banyak juga yang belum memahaminya belum lagi dengan perbedaan mendasar antara siaran digital dengan siaran satelit atau parabola teman-teman sekalian haruskah semuanya bermigrasi ke siaran digital? jawabannya adalah tidak tidak semua harus bermigrasi ke siaran digital migrasi siaran digital akan berlaku untuk daerah-daerah yang terdampak analog switch off atau aso dan tidak semua daerah akan terdampak aso atau analog switch off ini tidak sedikit juga yang tidak terjangkau oleh analog switch off hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor faktor yang pertama adalah belum adanya atau lemahnya keterjangkauan dari sinyal digital sehingga membuat daerah tersebut belum bisa ikut serta dalam analog switch off kedua terhalangnya akses siaran digital baik secara teknis maupun non teknis hal tersebut juga menjadikan penyebab belum bisa bermigrasi alasan ketiga atau faktor yang ketiga belum adanya infrastruktur yang memadai sehingga siaran digital atau analog switch off tidak memungkinkan untuk diadakan ya teman-teman sekalian siaran digital memang bagus apalagi dengan kualitas siaran yang bersih suara jernih dan juga canggih tidak berbayar lagi atau gratis tentunya menjadikan banyak orang ingin untuk bisa menikmatinya namun dengan berbagai kondisi ini ada alasan mengapa tidak memungkinkan untuk bisa menikmati siaran digital memilih DVB-T2 atau digital atau DVB-S2 atau satelit atau parabola sebelum menentukan pilihan perkenankan untuk membedakan keduanya apa sih bedanya antara siaran digital dengan siaran satelit atau parabola bedaan yang pertama yaitu pada receiver dari segi receiver siaran digital menggunakan DVB-T2 digital video broadcasting terrestrial second generation untuk menerima siaran digital dengan basic UHF sedangkan untuk satelit ataupun parabola yaitu digital video broadcasting satelit second generation untuk menerima siaran TV dengan pemancar satelit second generation disini yaitu berbeda dengan first generation ya teman-teman atau generasi pertama dengan adanya upgrading ini akan memungkinkan untuk meningkatkan kualitas gambar ke HD sehingga lebih banyak untuk membuka siaran yang diacak baik itu DVB-T2 maupun DVB-S2 disini yaitu ditekankan pada UHF dan satelit teman-teman sekalian untuk antena sendiri yang kedua perbedaan yang kedua yaitu antena antena yang digunakan untuk siaran digital berbasis UHF sedangkan untuk satelit menggunakan antena parabola baik guband maupun zband teman-teman sekalian nah untuk yang ketiga perbedaan ketiga yaitu jumlah siaran jumlah siaran atau channel yang diterima memungkinkan siaran digital banyak menerima siaran baik lokal maupun nasional tergantung dengan kondisi sinyal ataupun infrastruktur di daerah masing-masing sedangkan untuk siaran satelit atau parabola menerima banyak siaran baik lokal nasional ataupun luar negeri cakupan siarannya lebih luas dan bisa menjangkau ke pelosok karena berbasis satelit namun sangat bergantung pada kondisi cuaca ya itu teman-teman ada tiga perbedaan mendasar dari DVB-T2 atau digital dengan satelit ya atau parabola teman-teman sekalian nah untuk memilih mana antara siaran digital ataupun satelit harus disesuaikan dengan kondisi kondisi sinyal digital tersedia atau tidak jika tersedia lebih baik untuk menggunakan digital namun jika tidak dan susah sinyalnya lebih baik menggunakan yang satelit atau parabola kondisi kebutuhan jika membutuhkan siaran yang diinginkan dan tidak tersedia pada siaran digital lebih baik menggunakan yang DVB-T2 atau satelit atau parabola jika menginginkan yang tidak berbayar bulanan maka pilih siaran digital karena semua siarannya sudah free to air atau FTA atau gratis sedangkan pada siaran satelit untuk menginginkan siaran tertentu harus berbayar teman-teman sekalian ya itu informasi terkait dengan siaran digital ataupun dengan siaran parabola atau satelit demikian informasi yang singkat ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati